Dan umurnya tuh udah 50++, tapi kulitnya masih sekenceng itu. Terus aku tanya, Tante, apa sih rahasianya? Rahasianya cuma satu, sunscreen. Hi everyone, aku Ratu Adelia. Dan disini aku mau review sunscreen terbaru dari Wardah, yaitu Wardah UV Shield. Yang udah sering aku pake juga. Jadi kalo misalnya kalian penasaran, tonton terus sampe akhir ya. Oke, jadi ini produknya namanya Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel. Yaitu SPF-nya 30 dan PA-nya 3+. Bagi kalian yang belum tau, dia ini versi terbarunya dari Wardah sunscreen yang lama yang ini. Jadi mereka ganti formula dan juga ganti packaging jadi yang kuning lucu ini. Nah, aku sendiri beli sunscreen ini di Indomaret atau nggak Alphamart. Tapi kalo misalkan kalian mau link e-commerce-nya, nanti aku taruh di description box ya, jangan lupa di cek. Nah, sesuai dengan packaging-nya, dia itu vitamin rich, 0% alkohol, ada vitamin A dan provitamin B5, dan juga light texture. Terus disini juga ada cap, kalo misalnya kalian bisa liat. Jadi dia nggak cuma melindungi dari sinar UVA dan UVB, tapi dia juga sekaligus melindungi dari blue light. Kalo kalian kepo tentang blue light, ini definisinya. Oke, menurut aku sendiri, sebenernya sunscreen itu harus bisa dua hal. Yang pertama tentunya melindungi, yang kedua itu nyaman untuk digunakan. Maka dari itu, kita langsung aja coba aplikasi ini ke wajah ya. Nah, sesuai dengan anjuran perakli, kita tuang sebanyak dua ruas jari. Tapi gimana sih caranya biar nggak menimbulkan white gas dan mudah untuk di-blend? Nah, caranya adalah kalian tuangin dua ruas jari, cuman aplikasiinnya sedikit-sedikit aja. Sampai si dua jari ini tuh abis gitu. Jangan langsung semuanya di-templok atau di-aplikasiin ke wajah. Percaya deh, mayoritas sunscreen itu tuh pasti kalo misalnya kalian bar-bar dan langsung di-aplikasiin semua, mayoritas ya nggak semua, itu tuh pasti susah di-blend dan menimbulkan white gas. Karena memang itu kayak naturalnya sebuah sunscreen gitu loh. Apa sih yang buat aku jatuh cinta banget sama sunscreen Wardah ini? Yang pertama, dia itu gampang banget dicari. Yang kedua, dia itu affordable. Untuk sunscreen yang biasanya mahal, dia tuh affordable banget. Biasanya sunscreen-sunscreen itu harganya di atas Rp50.000. Bahkan jarang banget yang di bawah Rp100.000. Cuman dia, ini udah netonya 40 mili, harganya tuh under Rp50.000. Kalo aku bisa bilang ya, mungkin dia tuh salah satu sunscreen termurah yang ada di pasaran. Jadi aku cinta banget, ini SPF 30, PA 3+, lagi udah win-win banget deh pokoknya. Terus aku juga suka karena dia tuh ngasih finish yang glowing gitu. Jadi muka kita habis pakein tuh jadi sedikit lebih glowing. Terus ada sedikit tone up-nya juga, tapi nggak bikin sampe abu atau gimana. Kalo di aku ya, kulit aku tuh kuning langsat, tapi dia nggak sampe kayak yang bikin abu, nggak. Tapi sedikit banget tone up, jadinya wajah aku agak lebih cerah. Tapi yang paling aku suka banget itu efek glowing finish-nya gitu. Nah, untuk aku pribadi, sebenernya aku nggak pernah seharipun skip pake sunscreen. Minimal banget tuh sekali, kalo aku lagi rajin bisa reapply sampe 3 kali. Kenapa? Karena 80-90% keriput di wajah, itu tuh disebabkan karena sinar matahari. Dan aku nggak mau banget yang namanya kayak premature aging, atau menua lebih cepat gitu. Jadi aku pengen banget kayak ngerawat kulit aku dari bini. Kapan sih aku mulai sadar kalo misalkan aku harus pake sunscreen setiap hari? Itu waktu itu aku pernah ketemu mamanya temen aku, dan yang umurnya tuh udah 50 plus-plus, tapi kulitnya masih sekencang itu. Dan mungkin ada sedikit kayak keriput gitu, tapi nggak banyak kayak mayoritas orang yang umurnya 50-an. Terus aku tanya, Tante, apa sih rahasianya? Rahasianya cuma satu, sunscreen. Makanya sejak itu, itu tuh kalo nggak salah pas aku ke graduation kuliah sekitar 2 tahun lalu, nah sejak saat itu aku nggak pernah skip satu hari pun nggak pake sunscreen. Nah mungkin sekarang kita masuk ke Q&A seputar sunscreen kali ya. Yang pertama, kapan pake sunscreen? Jawabannya itu, kalian pake di tahap akhir skincare kalian. Kalian habis pake moisturizer, pake lah sunscreen, nah baru kalo udah pake sunscreen, boleh lanjut pake makeup. Jadi, setelah skincare dan sebelum makeup-an. Yang pertanyaan kedua, seandainya pelembab atau moisturizer yang udah berat SPF, butuh nggak pake sunscreen lagi? Jawabannya, aku saranin butuh, tapi disesuaikan dengan jenis kulit kalian. Jadi, karena aku normal to dry, ini adalah sebagai kayak ekstra proteksi atau proteksi ganda gitu sih aku ngeliatnya. Biar kulit aku tuh bener-bener terlindungi, karena tadi ya aku nggak mau premature aging. Tapi kalo misalkan kalian itu kulitnya oily, atau normal cenderung oily, itu aku saranin, kalian pilih salah satu aja. Either itu moisturizer ber SPF, atau si sunscreen ini, karena sebenernya sama cara kerjanya. Terus ada pertanyaan lain, apakah dia bisa dipake outdoor, atau cuma indoor aja? Jawabannya adalah bisa dua-duanya. Apa bedanya? Aku saranin kalo misalkan kalian keluar ruangan, reapply lah sering-sering, karena takutnya begitu kalian keluar, keringetan dia agak luntur gitu. Makanya sebenernya aku lebih sering pake ini, ketika aku WFH. kayak hari ini aku lagi work from home, jadinya ya aku pake si sunscreen SPF 30 ini. Tapi seandainya aku keluar yang beraktivitas lebih banyak, itu biasanya aku langsung pake yang warna orange, yang ini, yang waterproof. karena ya dia waterproof. Jadi aku gak kayak terlalu worry, dia bakal luntur atau apa, tapi aku masih percaya efektivitasnya nampol banget. Oke, jadi overall aku suka banget sama sunscreen Wardah ini, yang UV Shield Essential Sunscreen Gel. Kalian bisa liat ya, sebenernya disini aku punya dua produk lagi, yang warna biru sama orange. Kalo misalkan kalian tertarik, komen di bawah, kalian mau gak aku buatin reviewnya? Oke, aku kira sekian review aku tentang sunscreen dari Wardah ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel aku. Aku mohon dukungannya ya guys. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye!